Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreyakor, dan ya di video kali ini saya bakal bermain lagi Viva Mobile Next On guys ya Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan dipencet dulu, tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, di like juga video ini, kalau kalian suka, dan di share ke teman-teman kalian yang suka main Viva Mobile Next On juga So kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini, ya saya bakal bermain lagi Viva Mobile, tapi seperti yang kalian tahu, kalau saya ini main Viva Mobile-nya itu yang versi ataupun yang khusus region Jepang Viva Mobile Next On Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreyakor, langsung aja klik tombol gabung di bawah, dan kalian bisa gabung ke Brokorn, ataupun Brokorn geng Yang dimana harganya mulai dari Rp5.500, tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreyakor ini ya Kalau kalian bakal dapat badge atau pelencana di sebelah nama kalian, emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat, tapi juga grup WhatsApp diskusi bareng saya dan member yang lain Dan di konten review akun, akun kalian bisa selesai review tanpa antri, tanpa nunggu, suatu nggak apa lagi, langsung aja gabung membership Dreyakor ya Oke, dan di video kali ini, kita bakal coba gaca-gaca lagi guys ya, sebelum maintenance guys ya Disini kita coba cek untuk Champions League bonus masuk, saya udah claim, disini, oh dapetin ya, item penguatan ataupun item lepihan Terus disini, stosnya nggak ada lagi sih, untuk event-event yang bisa kita claim ataupun yang ada hadiahnya ya Hyper Pass, level 18, kita coba cek Oke, lumayan disini, dapet 3 juta seharusnya, 3 juta tepe Terus, di pengolah dia juga nggak ada Kita coba ambil dulu untuk hadiah tadi, dapet apa nih, oh penuh item penguatan sama tepe ya 3 juta tepe, nice Oh ini di akun kedua dulu ya, kita coba gaca di akun kedua dulu guys Ini offernya udah 157 Terus Disini, oh iklan, klik kanan bawah ya, biar nggak muncul lagi guys Terus di shop, kita coba cek dulu Kita ambil yang, bisa kita ambil, ataupun claim gratisen ya Ini kita ambil Terus, ini juga, 15 token UCL Kita claim juga Terus, di if2.3 Nah, di event, ah di event, di video kali ini Apa, gaca utamanya itu, saya bakal coba gaca Di event if2.3, karena sudah terkumpul 800 lebih token ataupun tiket if2.3 Dan saya bakal coba gaca langsung disini guys ya Tapi nanti, kita coba gaca yang lain dulu ya pastinya UCL, disini nggak ada Terus kita coba ke event Di roast, disini ada berapa nih? 120 ya Mau bisa gaca sekali doang guys Nggak apalah disini sambil nyicil-nyicil disini masih nggak bisa pastinya Ini kita gaca, 100, dapet 5 doang ya Token bola emas guys Yep, masih 10 Tidak bisa gaca disini Bisa tujuh lagi sih Ya, masih, maksudnya sisa 3 lagi guys Biar 10, nanti ini kebuka ya Lalu ini Nanti kita gaca sini 3 kali baru kebuka yang ini ya Oke Maksudnya mungkin di UCL ini masih ada kesempatan guys Kita dapat pemain UCL ya Terus di chapter ini Waktu itu saya ada, bener ya Saya dukung Siti ya disini Terus sayangnya disini Saya salah guys Di like pertama menang Inter ya Kalau kalian nonton juga Inter versus Bantika Kalau di Man City Muncan Dan City menang ya Oke Kita langsung aja gaca UCL Ini udah semua sih Sudah selesain ya Let's go 200 Token UCL Dan At least dapet one lah ya Let's go guys Gaca UCL 23 200 token Kita dapet apa guys At least lah animasi Udah lama Masih belum guys Dapet 8 juta TP doang Oke lah Oke 8 juta doang Disini udah gak bisa lagi Oke Gaca UCL 23 pertama Di akun kedua Kurang ya pastinya Coba claim Ini sudah selesai sih misinya Untuk Bisa berapa nih 7 jam lagi ya Ini untuk Event UCL 23 Misinya itu Beli satu pemain Sama main Satu versus satu ya Bisa yang gak main guys Karena ngelagah Malas Oke mungkin kita langsung aja Gaca UCL 23 Yang 800 token ya Karena Setelah ini Saya bakal coba gaca juga Di akun pertama pastinya ya Oke disini Yang paling tinggi Kesempatan Dapet pengennya itu Ini guys yang 800 token ya Kita coba cek dulu disini Ini gak ada sih Oh ini emang Kemungkinannya cuman Dapet TP Atau Pemain I23 116 Sampai 120 ya Lalu disini Untuk hadiah-hadiah utamanya Ada TP TP ini mungkin dari Ini ya Dari 2M kali ya 2M Sampai 1,2 500 juta TP 400 300 juta 250 Dan 200 juta Apakah yang paling kecil 200 juta guys Mungkin ya Dan ini untuk Pemain utamanya Ataupun hadiah-hadiah Yang paling mantapnya Ada Ivan Cordoba Di posisi LB Nah ini menurut saya cocok sih Cordoba di LB tuh Menurut saya lebih bagus Daripada Yang posisi CB guys ya Lalu Gino LACA Eh menurut saya masih oke sih Gino emang finishingnya itu mantap ya Jadi mungkin untuk bola-bola Dan ketenangan luar kotak Penalti mantap sih Lalu disini Ketit LB jujur kurang Kenapa badannya guys Tinggi besar Tapi jadi LB loh Tidak ada speed juga sih Harusnya Lalu ini Oh ini saya lupa guys Cuman Spanyol Ini lupa-lupa Harusnya sih Harusnya CB ya Tapi jadi CDM Terus ini Stephen Girat Jadi RB juga Kurang cocok Menurut saya pesinya Lalu ini KK di LB Masih oke guys Masih skill Bo ya Dribblingnya mantap Dan SCNDRB juga Oke sih Cuman speednya kurang sih Oke lah Kita langsung aja guys Coba Gacha yang 800 Tiket ataupun token IF23 Cuma bisa sekali guys ya Cuma bisa sekali Kesempatan Dan kita lihat Dapet TP Atau pemain Let's go guys Disini Pemuktian please TP doang 200 juta Oke Berarti emang ya Paling kecil 200 juta Ya Lumayan lah guys ya Dapet 200 juta Dan disini Gacha akun kedua Masih belum Dapet pemain Guys ya Di video kali ini Astaga Oke Cepet 200 juta Tapi udah tutup ya Pasar Untuk kalian yang belum tau Pasar itu tutup Dari jam 11 ya Jam 11 WIB Ataupun jam 23 00 WIB Itu tutup guys Sampai jam 6 Setau saya Jampai jam 6 ya Pokoknya Dari jam 11 malam Sampai jam 6 pagi Itu tutup Untuk kalian yang belum tau ya Ada juga sih yang komen Yang nanya kenapa Pasar tutup Atau gak bisa dibuka ya Oke Disini Kita langsung aja lah Ke akun pertama guys Semoga lebih hoki ya Doakan saja Oke Sekarang saya udah Pindah akun ke akun Pertama Ataupun akun utama guys ya Seperti biasa Kita coba cek-cek Untuk event spring Oke Udah di claim Terus Ini ada gak nih Oh gak ada ya Record pass Level 17 Oke Ini juga belum ya Yang 16 Saya claim Juga kita claim Terus Disini gak ada Disini juga gak ada Oke kalah ya Asli guys Di Apa Liga yang di akun pertama Ataupun record Indonesia Ada peklawan yang Susah-susah guys ya Oke Kita claim Dia Apa nih Ada yang keluar sih Harusnya tadi Saya lihat Ini namanya Benar-benar tersesat Oke Mungkin kita coba Cek shop dulu Seperti biasa Kita claim-claim Gratisannya ya Let's go Terus Disini 15 token UCL Kita claim juga Lalu IGO 3 Disini Kita claim Let's go Udah berapa nih Udah ada 810 ya Oke Langsungnya kita ke Event Event heroes dulu ya Kita coba cek Ada berapa nih Oh 110 ya Kurang 1 guys Untuk bisa 2x gacha Gapalah Disini Gak bisa ya Claim aja lah Oke Lumayan guys Dapat main new generation loh 114 Wow Lumayan banget Dijadikan bahan evo ya 114 Terus dapat 50.000 Vivo Mobile Coin Mantap 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 Oke Apakah ini pertanda Gaca di akun Kedua Pertama Akun pertama wangi Guys Let's go Disini ada 800 Let's go guys Kita langsung aja Kita gacha 200 token UCL Dan kita lihat guys Tadi di gacha hero Sudah termasuk Mantap ya Dapat menu generation 114 Mantap banget Untuk jadiin bahan Evo Dan kita lihat guys Apakah ini pertanda Gaca akun pertama wangi Lumayan sih Dapat 12 juta DTP Ethics lebih bagus Dari pada akun kedua Yang tadi Dan dapat 113 Oke Dapat 12 juta Dan dapat Menu generation 113 Klaim dulu Oke Let's go guys Kita langsung aja Mungkin ada gacha terakhir juga ya Akun pertama Gacha if 23 guys Let's go Ya disini Seperti yang sudah saya bilang juga Sebelumnya untuk kalian yang belum tau Itu saya jujur Kurang suka Dengan event-event Terbaru Viva Nexton Karena hadiahnya itu Kita bisa dapet TP Atau pemain guys Nggak Kalau dulu kan Pure Dapat pemain Ataupun dapet Ya dapet pemain gitu ya Dapet kartu guys Tapi kali ini Ada chance Ataupun 50-50 ya 50% Kita bisa dapet TP Atau dapet Pemain Yang gimana Seperti saya bilang Kalau TP itu kan Otomatis Cuma satu tujuannya Kita untuk beli pemain Tapi Kalau kita dapet pemain Itu memang kita bisa jual Dapet TP Atau kita bisa jadiin pemain Ataupun kita pake pemainnya Atau bahkan kita bisa jadiin Tumbal Evo Jadi Menurut saya sih Lebih bagus Kita 100% dapet pemain aja Mau itu busuk OVR kecil Menurut saya sih Lebih baik dapet pemain guys Jujur aja ya Nah disini Untuk chance-nya juga Nggak ada sih ya Jadi nggak tau guys OVR 116 itu Dapet berapa persen Apa Persentase kita dapetnya Di gacha 800 tiket ini ya Yaudah lah kita Langsung aja guys Gacha terakhir juga Di video kali ini 800 tiket Ataupun token IF23 Dan Kita lihat guys Kita Teori pasrah Teori pasrah guys Apa nih Teori pasrah Lumayan banget Dapet Erling Harlan Top transfer 116 Wow Mantap banget guys Dan ya Disini Harganya juga Ataupun TP Mungkin yang Misalkan kalau saya mau jual Itu lebih banyak Dapet 200 juta Kita bisa dapet Kalau saya jual Halan ini 700 juta Jadi Seperti yang saya bilang Mantap banget ya Kalau kita Gacha itu Pure 100% Dapet coin aja ya Dan let's go guys Memang Dari awal Gacha itu Dapet tanda sih ya Kita bakal dapet Ataupun hokinya itu Di akun pertama guys Wow Kalau kalian Apakah udah Nukerin juga Apa Gacha 800 Token Ibro 3 Dan kalian Dapet siapa Atau dapat TP 200 juta Silahkan Comment Dan share Di bawah Dan untuk video kali ini Segini lo aja Terima kasih Untuk sudah nonton Video sampai habis Selalu juga Untuk klik Sampai di bawah Aktifkan juga Lonceng notifikasinya Biar kalian Tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Di like juga video ini Kalau kalian suka Dan di share Ke teman-teman kalian Yang suka main Viva mobile lesson juga So kita Ketemu lagi Di video selanjutnya Bye Sampai jumpa